Intro Innalillahi wa innaillahi rojiun Pendakwah kelahiran Madinah C. Ali Jaber meninggal dunia Kamis 14 Januari pagi Ali Jaber meninggal dunia usai menjalani perawatan di ruang intensif Care Unit ISU karena positif COVID-19 Sejak akhir Desember 2020 Kondisi Ali Jaber mulanya sempat dikabarkan memburu Usai sebuah foto dirinya yang tengah menjalani perawatan Beredar di media sosial Belakangan, keluarga membantah kabar tersebut Nama C. Ali Jaber mulai dikenal sebagai pendakwah sekaligus ahli tilawah Al-Quran Saat menjadi salah satu juri di acara Hafis Indonesia Yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta beberapa tahun lalu Dalam beberapa kesempatan Ia juga kerap tampil di program kuliah 7 menit Di stasiun televisi saat bulan Ramadan Di usia 10 tahun, Jaber telah hafal 30 juz kitab suci Al-Quran Kemudian pada usia 13 tahun Ia diamanati menjadi imam masjid di salah satu masjid di kota Madinah Jaber adalah pendakwah kelahiran Madinah, Arab Saudi 3 Februari 1976 Nama lengkapnya Ali Saleh Muhammad Ali Jaber Ia lahir dari keluarga taat beragama Ayahnya adalah seorang pencerama Anak pertama dari 12 bersaudara itu mulai aktif berdakwah di Indonesia Sejak usia 32 tahun Saat menikah dengan Umi Nadia Ia kemudian tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat Di Lombok, Jaber kemudian aktif di dunia dakwah dengan menjadi guru hafalan Al-Quran Imam sholat, hingga khotib di Masjid Agung Al-Mutakin, Cakra Negara Lombok, NTB Indonesia Jalan dakwah Seh Ali Jaber kemudian membawanya ke ibu kota saat diminta menjadi imam sholat terawih Di Masjid Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Ia juga menjadi pembimbing Tadarus Quran dan imam sholat id di Masjid Sunda Kelapa Menteng, Jakarta ini Pada 2011, Jaber sempat mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Di waktu yang bersamaan, ia kemudian mendapat hak menjadi keluarga negaraan Indonesia Sejak saat itu, Jaber mulai sering tampil di televisi sebagai pencerama Selain menjadi salah satu juri di acara yang kala itu cukup ramai, yakni Hapis Indonesia Jaber bahkan sempat menjadi aktor film Surga Menanti yang rilis pada tahun 2016 Seh Ali Jaber juga sempat menjadi korban penusukan oleh salah seorang tak dikenal Saat bercerama di Lampung, Medio September 2019 Seorang pria tak dikenal mendadak menghampiri Seh Ali Jaber yang berada di atas panggung Dan langsung menikam Seh Ali Jaber Meski polisi langsung menangkap pelaku, kasus tersebut memancing banyak respon publik Termasuk pemerintah Polisi bahkan melibatkan Densus 88 untuk mengusut kasus tersebut Terima kasih telah menonton!